Intro Berprofesi sebagai personel militer tentu tidak mudah untuk diraih, butuh kerja keras, usaha serta perjuangan agar bisa menjadi anggota TNI. Dan menariknya sahabat NDK channel, kali ini kita akan membahas kisah haru perjuangan seorang anak penjual ikan keliling. Berkat kegigihannya dan perjuangan untuk menggapai cita-citanya beliau akhirnya lolos masuk perwira TNI Angkatan Udara lulusan sepapeka. Bagaimana kelanjutan kisahnya simak ulasan video berikut ini. Namun sebelum lanjut pastikan sahabat NDK channel tetap support kami dengan like, share and subscribe, agar kita tetap semangat memberikan informasi menarik lainnya. Letda Samuel Aritonang, STH Bapak Letda Samuel Aritonang, lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1993, di kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, beliau anak kelima dari lima bersaudara. Saat ini keluarga saya tinggal di Teluk Ketapang Gang Bintangor, kelurahan Sirantau, kota Tanjung Balai. Letda Samuel Aritonang mengatakan, ayah saya bernama D. Aritonang Simare Mare dan ibu bernama Haboru Huta Barat terlahir dari keluarga sederhana. Ayah saya bekerja sebagai penjual ikan keliling, hal ini ia tekuni dari satu kampung ke kampung yang lain menggunakan sepeda motor. Sedangkan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Sedikit tambahan informasi bahwa Bapak Letda Samuel Aritonang merupakan lulusan sekolah perwira prajurit karir TNI Angkatan Udara. Beliau menceritakan pengalaman sebelum menjadi seorang perwira TNI Angkatan Udara. Keinginan untuk menjadi abdi negara di militer telah ada dalam diri saya sejak kecil. Namun bersamaan dengan hal itu saya juga rindu menjadi pelayan Tuhan. Berjalannya waktu, ketika saya masuk SMA negeri 2 kota Tanjung Balai, keinginan untuk menjadi seorang TNI semakin kuat, namun menyadari kondisi ekonomi keluarga orang tua yang terbatas, bahkan kadang kondisi kesehatan mereka yang sering sakit-sakitan. Serta mengingat biaya untuk masuk ke TNI cukup besar. Semua kenyataan ini membuat langkah kaki untuk mencapai impian tersebut harus berhenti. Selanjutnya saya pun tamat SMA. Mulai timbul kebimbangan antara ingin mendaftar kuliah atau ikut tes TNI. Hal itu membuat saya memilih menganggur setahun untuk mengumuli masa depan saya dalam doa kepada Tuhan. Hingga tepat setahun kemudian, saya pun memutuskan berangkat ke Jawa Timur untuk kuliah di Institut Injil Indonesia di kota Batu Malang. Selama berada di bangku perkuliahan, pikiran untuk mengabdi bagi ibu pertiwi Indonesia selalu terngiang. Hingga tiba saya lulus kuliah di tahun 2017. Saya pun mencoba mengikuti tes, namun hasilnya saya gagal. Kegagalan itu sendiri saya jadikan pelajaran. Sembari mengevaluasi diri untuk lebih baik lagi, lebih semangat dan tekun melatih diri untuk siap dalam tes selanjutnya. Kemudian untuk sementara waktu saya melanjutkan pelayanan di salah satu gereja di kota Jakarta, setelah beberapa lama melayani di sana saya kembali beradu nasib di tahun 2018, pergi ke Malang untuk mempersiapkan diri. Kali ini saya langsung dilatih oleh seorang tentara. Saya berusaha lebih keras, menambahkan porsi latihan dari jadwal yang ditentukan. Saya melatih fisik di siang hari untuk lari dan renang. Kemudian pada waktu-waktu luang berusaha menambah wawasan dengan membaca buku-buku seputar tes TNI. Meminta banyak saran dan pengalaman dari beberapa tentara ketika mengikuti seleksi dan tak kalah penting saya juga dua kali melakukan medical check-up agar dapat memastikan kesehatan saya baik untuk menjadi seorang TNI. Puji Tuhan, ketekunan dan keberanian untuk mencoba memberi hasil yang baik. Saya mendaftar kembali di penerimaan daerah pangkalan udara Abdul Rahman Saleh Malang. Semua tes yang ada dapat saya ikuti. Baik di daerah maupun di pusat hingga saya dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pendidikan militer di Akademi Magelang tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun. Tepat pada tanggal 11 Juli tahun 2019, saya pun dilantik menjadi seorang perwira TNI Angkatan Udara oleh Panglima. Dan hal itu sangat membahagiakan apalagi saat melihat kedua orang tua saya meneteskan air mata dengan perasaan haru serta bangga melihat hasil perjuangan anaknya. Tak hanya itu kami juga mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kursus intensif bahasa Inggris atau KIBI di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Dan saat ini saya bertugas di pangkalan udara Dominikus Dumatubun Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara. Atas semua hal ini, saya menyadari bahwa hanya oleh karena kebaikan Tuhan semata keberhasilan itu dapat diperoleh. Pesan saya atau bagi generasi muda yang ingin mencapai cita-cita, ada prinsip iman yang saya pegang yaitu jika Tuhan membuka pintu, maka tidak ada satupun dapat menutupnya dan jika Tuhan mengangkat maka tidak ada satupun dapat merendahkannya. Itulah iman kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya juga tidak lupa untuk meminta doa restu dari kedua orang tua saya. Karena saya yakin kesuksesan seorang anak tidak terlepas dari setiap doa restu orang tua yang telah membesarkan dan mendidik anaknya. Serta yang tak kalah penting adalah dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Latihan dengan sungguh-sungguh, fokus terhadap apa yang mau kita raih di masa depan. Sehingga jika hal itu telah dilakukan, maka saya yakin pintu keberhasilan sedang terbuka menanti kita. Bagi adik-adik saya yang sedang berjuang namun merasa bahwa semua serba terbatas. Kondisi ekonomi orang tua yang tidak memadai untuk mencapai cita-cita. Kiranya pengalaman pribadi saya menjadi motivasi bagi kita semua agar tetap yakin dan berharap kepada Tuhan yang adalah sumber pengharapan. Serta fokuslah pada impian di depan. Latihlah diri semaksimal mungkin maka apa yang kamu cita-citakan akan kamu capai. Tetap semangat, pungkasnya. Itulah profil dan kisah perjuangan Bapak Ledda Samuel Aritonang sang calon jenderal masa depan. Banyak kisah inspirasi dan motivasi yang kita ambil dari perjalanan karir beliau. Dan semoga kisahnya membuat kita semakin semangat dan terutama kaum muda-mudi milenial yang ingin bercita-cita seperti beliau. Intinya seperti yang beliau katakan kerja keras, tekun dan disiplin dalam menjalani hidup serta berserah kepada Tuhan menjadi kunci utama keberhasilan. Jangan takut untuk bermimpi. Selagi ada kemauan di situ pasti ada jalan, walaupun menghadapi berbagai rintangan. Akhir kata selamat bertugas komandan, semoga amanah. Kalau anda suka dengan video ini jangan lupa like, share and subscribe. Kalau ada sumur di ladang bolehlah menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang bolehlah berjumpa kembali di video selanjutnya. Salam dari kami Tim NDK Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.